Intro Mengawali kebersamaan kita dalam melintas Banwa malam ini Pemirsa salah seorang bakal calon legislatif DPRD Banjar, Dapil Banjar II dari Partai Nasdem yang telah diumumkan masuk daftar caleg sementara mendadak mundur Bacaleg perempuan dengan nomor urut 8 tersebut membatalkan pencalonan dan bakal diganti dengan bacaleg Nasdem lainnya Bacaleg dari Partai Nasdem, Nekmatul Aula, membatalkan pencalonannya di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar padahal telah masuk nama sebagai salah satu dari daftar caleg sementara Pengunduran diri Bacaleg, Dapil Banjar II yang meliputi kecamatan Astambul tersebut dibuat secara tertulis ditujukan kepada DPD Partai Nasdem Kabupaten Banjar Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Banjar Ahmad Rizani Ansari menegaskan pihaknya tidak melarang kader memilih mundur dengan alasan apapun Ia pun mengaku belum mengetahui alasan pengunduran diri yang bersangkutan Ditambahkannya DPD Partai Nasdem bakal menunjuk tokoh yang telah direkomendasikan oleh Ketua DPC sebagai pengganti posisi yang lowong dengan tetap melengkapi persaratan administrasi Sesuai ketentuan yang berlaku Yang bersangkutan masuk Ketika masuk dan mendaftar Ketika proses perjalanan ada perubahan Yang bersangkutan menurunkan diri Tidak tahu kami belum mengecek surat pengunduran intinya apa Maka kami akan memproses segeranya Karena bagi kami Sebenarnya di Partai Nasdem Orang banyak yang beruntung untuk Partai Nasdem Kenapa? Karena saat ini retabilitas Aris Baspedan di Kabupaten Banjar Lagi bagus-bagusnya Sebagaimana efeknya akan berepek kepada partai-partai yang menurunkan Aris Baspedan Jadi ketika yang bersangkutan menurunkan diri Bagi kami juga terbuka Tidak mau menghalang-halangnya Karena itu keinginan yang bersangkutan Secara terpisah Ketua KPU Banjar Muhammad Nur Arifin membenarkan Adanya surat tembusan pengunduran diri dari dua bacalek Salah satunya dari bacalek Nasdem Karena kan terkait pengunduran diri tersebut Itu mekanismenya mereka mengundurkan diri ke masing-masing part pol Terus untuk kita kami dikabungi ini sebagai pengundusan terhadap pengunduran diri tersebut Yang kami menerima bahwa adanya pengunduran diri tersebut ke part pol masing-masing Sebelumnya KPU Banjar telah mengumumkan daftar caleg sementara pada 19 Agustus lalu Selanjutnya memasuki masa tanggapan dari masyarakat hingga 28 Agustus mendatang Ahmad Ramadhani Banjar TV